Bismillahirrahmanirrahim Saya mau pergi jauh Saya bentang sajadah Di tempat dia sholat dulu Saya ambil rehal tempat dia Quran Saya buka Quran yang dia baca Karena dia selalu duduk disitu Dan kalau saya bangun malam Dia pasti sedang duduk buka Quran Saya sholat di tempat dia sholat Saya baca Quran yang dia baca Saya sholat, saya duduk Bahkan saya tidur di tempat itu Dapat mengurangi kerinduan saya Bagi yang masih punya ibu, masih hidup Belikan makanan kesukaannya Suapkan dia Cium tangannya Peluk tubuhnya Cium keningnya Karena ada masanya Dunia ini hampa Tak terasa Tak ada gunanya lagi hidup Karena Dia adalah sumber segala Satu tahajud Ada lagi amalan lainnya Suatu ketika kami sedang Saya membawa beliau ceramah Di depan masjid Agung di Medan Kami tinggal di hotel Kemudian beliau ada tamu Lalu saya menemani ke bawah Kemudian tamu ini bertanya ke beliau Kata tamu ini Apa yang kau doakan untuk anakmu Sehingga dia bisa sehat Dia bisa sekolah Apa yang kau doakan Saya nguping aja Saya sambil berdiri Ngeliat-ngeliat Saya nguping beliau bicara berdua Saya tidak ingin intervensi Kata dia Anakku itu ketika di Mesir Aku kirim fatiha setiap malam Berapa kau bacakan Kata teman dia Aku bacakan tiap malam Dia seratus kali fatiha Saya baru tahu itu Setelah dia cerita Dia tidak pernah cerita ke saya Dan saya tidak pernah tanya Baru saya faham Sesungguhnya Apa yang sedang saya terima Saat ini adalah Doa dari ibu saya Maka ketika dia meninggal dunia Saya pikir Keberuntungan hidup saya Sudah selesai Tapi saya pikir Allah masih sayang Doa-doa dia yang lama Masih ada yang tersisa Sehingga Allah masih kabulkan Allah masih buat saya sehat Allah masih kasih saya hidup Allah masih berikan keberkahan Untuk saya Kalau ingin hidup kita berkah Sayangilah ibu Ayah juga Jangan pernah lupakan Kebaikan mereka Masya Allah Tahajud Doa yang tidak pernah terputus Beras Gimana tentang beras ibu? Beliau selalu mengeluhkan Uang belanja yang kau kasih itu Beliau ada kebun Beliau ada kebun sawit Tapi saya tetap berikan Belanja Beliau selalu mengeluh Belanja yang kau kasih itu kurang Banyak tamu Tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu Lupanya setelah saya lihat-lihat Uang yang diberi itu Dia belikan keberas Dia bagi fakir miskin Dia bagi sewa rumah orang Yang tidak mampu bayar rumah Dia bagi Pantasan uang itu cepat habis Maka setelah dia meninggal Apa yang dia lakukan dulu Saya lanjutkan Saya belikan pembagian sembako Tiap bulan Lalu kemudian Melanjutkan apa yang pernah Dia buat dulu Saya ingin agar itu mengalir Dan saya berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan Menempatkannya tempat yang terbaik Dan memudahkan segala urusan hidup saya Dan keluarga dan umat Insya Allah Hadirin solat Termasuk kekuatan doa orang tua Yang istiqomah Dan juga sodakoh Mudah-mudahan ini menginspirasi Siapapun yang hadir Sehingga kita Jangan pernah Tidak sabar terhadap anak-anak Walaupun tidak sekolah 6 bulan Ya Benar Walaupun tiap Ganti-ganti sekolah Karena kita tidak tahu Kapan Allah memberikan yang terbaik Untuk takdir keluarga kita ini Ya Jangan lupa subscribe Like and share Terima kasih